Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdal Mawang Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan tentang tutorial cara menganalisa supaya nilai smart Kementerian Keuangan tinggi tahun 2023 Untuk dasar hukum yang kami pakai PMK nomor 22-PMK.02-2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Ini PMK-nya, teman-teman silahkan nanti bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, di bawah di skripsi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui media fair Coba kami buka, teman-teman, smart Kementerian Keuangan tahun anggaran 2022 Di sini kami contohkan yang tahun anggaran 2022 karena nilai smartnya sudah pina Biasanya, teman-teman, untuk nilai akhir smart itu pada akhir tahun anggaran atau anggaran sudah selesai, dikerjakan Untuk tahun 2023, teman-teman, masih berjalan jadi tidak kami contohkan kami contohkan yang sudah berakhir saja yang tahun anggaran 2022 Di sini nilai smart kami 85,71 Cukup baik, teman-teman Untuk bobotnya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya terkait bobot penyerapan konsistensi dan CRO berserta nilai APSNC Sebenarnya, teman-teman, untuk mendapatkan nilai yang tinggi Kesimpulannya kami sampaikan terlebih dahulu seperti ini Kami sampaikan kesimpulan terlebih dahulu, teman-teman Ini, teman-teman Jika ingin mendapatkan nilai smart dengan hasil yang tinggi atau sangat baik dengan generalisasi anggaran rendah dapat menghasilkan nilai kolom MU atau CRO maksimal sesuai target atau bisa lebih dari target Inilah poinnya, teman-teman Jika ingin mendapatkan tadi nilai smart yang tinggi atau sangat baik Contohnya seperti ini, teman-teman Coba kita lihat gambarnya Ini, teman-teman Bisa dianalisa sendiri Nilai smartnya cukup tinggi 96,18 Sangat baik Coba dilihat pada penyerapan di sini cuma 62,78 Sedangkan CRO-nya atau target RO sudah maksimal sesuai target mendapat nilai 100 Sehingga nilai efficiency di sini, teman-teman juga 100 Karena dengan serapan yang rendah tadi menghasilkan kolom MU atau kinerja sesuai dengan target, teman-teman Jika kita bandingkan dengan kepunyaan kami yang tahun anggaran 2022 ini Serapan anggangannya mendekati 100 MU-nya, CRO-nya juga 100 Namun di sini, untuk efficiency tidak mencapai maksimal Karena tadi ini seimbang, teman-teman Ini sama dengan yang kesimpulan yang nomor 2 Jika ingin mendapatkan nilai smart dengan hasil yang cukup atau baik dengan hasil anggaran yang stabil atau sesuai atau seimbang serama, sejala paling tidak sama dengan pagu anggaran menghasilkan nilai kolom MU atau CRO maksimal atau sama atau paling tidak mendekati target jangan sampai kurang, teman-teman untuk MU-nya Dan sebaliknya Jika ingin mendapatkan nilai smart dengan hasil yang kurang baik atau buruk dengan hasil anggaran yang tinggi atau sama dengan pagu anggaran menghasilkan nilai kolom MU atau CRO rendah atau kurang sekali pada target Artinya CRO-nya tidak tercapai, teman-teman Namun serapan sudah tinggi Ini yang buruk hasilnya, teman-teman Jadi bagaimana, teman-teman untuk menganalisa caranya coba kita contohkan perhitungannya Untuk bobot, teman-teman di sini sudah kami sampaikan ini bobotnya paling tinggi tadi capaian CRO Jadi paling tidak untuk capaian CRO maksimal sama dengan target supaya mendapatkan nilai 100 Misalnya target MU 600 realisasinya harus 600 untuk kolomnya Nilai efisiensi juga tinggi, teman-teman di sini Ini tadi pengaruhnya dari CRO serapan anggaran dan anggaran kami bahas mengenai nilai efisiensi karena nilai efisiensi tinggi akan mendapatkan nilai semat yang tinggi seperti ini tadi, teman-teman nilai efisiensinya 100 ini sudah maksimal sedangkan untuk efisiensinya maksimal 20 kami bahas yang ini, teman-teman untuk menganalisa atau menghitung caranya yang ini masalah efisiensi dan nilai efisiensi di sini kami buatkan formulanya atau angusnya sesuai dengan PMK tadi coba kita buka Excel-nya ini, teman-teman formulanya menghitung efisiensi terlebih dahulu baru dapat nilai efisiensi ini, teman-teman di sini kami mempunyai 2RO 2135 dan 229 CRO-nya tercapai seluruhnya artinya 100% 100% anggaran di sini yang kami gunakan sudah kami tulis di sini rengasiasi sesuai dengan rengasiasi DIPA kami tulis seperti ini ini untuk menghitung terlebih dahulu yang ini, teman-teman ini silahkan dilihat termusnya ini anggaran kali CRO mendapatkan hasil ini, teman-teman begitu juga yang di bawah anggaran kali CRO dapat ini, teman-teman sedangkan di sini, teman-teman ini ada rumusnya inilah formula aslinya yang di bawah, teman-teman ini formula aslinya kami sederhanakan seperti ini ini rumusnya D dikurang E artinya selisihnya untuk F realisasi dikurang tadi yang hasil pengkalian antara anggaran dengan CRO selisihnya dapat seperti ini begitu juga ini kita totalkan, teman-teman ini kita jumlah dapat pengesinannya ini kita totalkan, teman-teman sudah dapat untuk menghitung efisiensi dapat 0,2% ini rumus efisiensi secara formula seperti ini, teman-teman ini yang kami sederhanakan ini silahkan nanti dipahami ini ini rumusnya yang kami sudah buatkan jadi efisiensinya, teman-teman jumlah anggaran total dibagi jumlah selisih ini, teman-teman kali 100% hasilnya di sini 0,02% sudah dapat nilai efisiensi untuk mencari nilai efisiensinya N-E ini sudah dapat efisiensinya saja untuk N-E ada rumus lagi ini untuk N-E 50% plus E ini nilai efisiensi tadi E ini per 20 kali 50 kami contohkan ini, teman-teman ini 50% nilai efisiensi yang ini tadi E-nya 0,02 dibagi 20 kali 50 hasilnya 50,05% coba kita cek teman-teman ini hasilnya sama yang kami hitung tahun anggaran 2022 tadi 50,05% karena karena teman-teman di sini coba lihat yang analisasinya sama atau sebanding tadi seirama jika ini analisasinya kurang kami contohkan misalnya analisasinya tercapai sekitar 4 miliar saja kami ganti 4,5 sekarang teman-teman ini 4,5 M ini teman-teman efisiensinya tinggi nilainya 12 karena analisasinya rendah dapat menghasilkan nilai N-U yang maksima 100% tentunya nilai efisensinya naik 80% misalnya kita kurangi lagi analisasinya rendah misalnya 42% kita kurangi lagi naik lagi teman-teman jika nanti di sini mendapatkan 20% berarti nanti akan dapat 100% untuk nilai efisensinya bisa kita kurangi lagi supaya dapat 24 miliar saja sudah 20 maksimal nanti nilainya 100 20 bagi 2 1 kali 50 50% tambah 50 dapat 100 artinya apa tadi kesimpulan di awal kami jika analisasinya rendah menghasilkan target atau CMO yang maksimal atau bahkan lebih dari target dapat dianalisa nanti nilai smart kemen Q tinggi karena yang menjadi bobot utama di sini tadi untuk nilai CMO tinggi 43,5 sedangkan efisensi 28 lebih dari separuh jika kita jumlahkan yang 2 ini jika kita kejar yang 2 ini tentunya kemungkinan nilai smart akan tinggi sedangkan serapan anggaran cuma 9,7 persen untuk konsistensi ini kemungkinan cuma masalah konsistensi kita dalam mengerjakan atau dalam melaksanakan kegiatan anggaran biasanya ikut ini jika dilaksanakan nilai konsistensinya jadi yang utama tadi faktornya yang ini yang 2 capaian output dan nilai efisensi harus maksimal seperti yang kami contohkan yang ini tadi 62,78% anggaran yang terserak karena CRN-nya sudah maksimal 100 dan disini mendapatkan nilai efisensi juga maksimal namun ini belum pinah yang kami contohkan yang tahun anggaran 2023 nanti jika sudah pinah tentunya ini akan berkurang hasil akhirnya akan berkurang juga karena anggaran untuk seterusnya akan makin tinggi jika anggaran makin tinggi tentunya akan mengurangi nilai efisensi disini jadi tarifinannya biasanya di akhir tahun yang anggarannya sudah selesai semuanya sudah selesai itu bisa kelihatan hasil akhirnya untuk smart ini tapi yang 3 ini cara umum analisa kami untuk pendekatan DGL tahun smart ini menggunakan pendekatan kinerja atau form RO tadi semakin tercapai kinerjanya suai target atau bahkan lebih target dengan anggaran yang ibaratnya yang seminimal mungkin kemungkinan nilainya akan tinggi jika serapannya tadi sama paling tidak sama dengan hasil RO atau target RO kemungkinan mendapatkan nilai yang baik saja seperti yang wait nomor 2 ini oke yang saya akan disampaikan pada sempatan singkat kali ini semoga bisa dipahami mohon maaf jika penjelasannya kurang begitu bagus kecepatan semoga manfaatnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati